Penyelidikan terhadap tewasnya seorang wanita terjatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami, termasuk adanya celah yang cukup lebar antara lift dan lantai. Kepolisian masih mendalami insiden penemuan jasad wanita yang terjatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepolisian telah memeriksa sejumlah pihak terkait kasus tersebut. Adanya celah yang cukup lebar, yaitu sekitar 40-60 cm, menjadi sorotan. Faktor ada tidaknya kelalaian pihak-pihak terkait pun terus ditelusuri. Di celah itulah, korban terjatuh dari lantai 3 ke lantai 1 Bandara Kuala Namu. Yaitu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada semua pihak, Baik itu pengelola Bandara, maupun absek, maupun terkait dengan proses dari bagaimana membentuk atau memfasilitasi lift itu bisa ada di Bandara dengan kondisi yang teman-teman sudah tahu. Tadi, memang di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 cm saya hitung kemarin, itu dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Nah, kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polrestal Deli Serdang. Sementara, buntut dari insiden tersebut, PT Angkasapura II selaku induk usaha PT Angkasapura Aviasi memecat atau menonaktifkan 5 personelnya yang terdiri dari 2 senior manager yang memidangi operasi dan teknik bandara dan 3 personel operation security yang membidangi CCTV operator. Dari Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Bagaimana pemirsa perkembangan terkini dari kasus tewasnya seorang wanita yang terjatuh di lift bandara Kuala Namu? Kita langsung menuju ke rekan kami, ada Nofri Afandi di sana. Nofri, apa perkembangan terbaru dari penyelidikan peristiwa ini? Ya, Tisa dan juga pemirsa PT Angkasapura II melakukan evaluasi dengan memanggil vendor lift di Bandara Kuala Namu. Ada pun pemanggilan vendor lift dengan dua pintu akses atau double-sided ini untuk menyusul surat teguran begitu dari Dirkorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan soal untuk menjelaskan hal teknis. Bahwa ini merupakan buntut dari tragedi penemuan jasad Aisyah di kolong lift lantai dasar Bandara Kuala Namu yang jatuh dari lift lantai dua Bandara Udara Kuala Namu. Saya akan kembali menggambarkan kepada Anda, pemirsa, seperti apa ataupun sebesar apa celah di lift lantai dua ini yang menyebabkan Aisyah terperosok hingga jatuh ke dasar lift ini dan ditemukan jasadnya di bawah kolong lift lantai dasar. Nah, pemirsa ini bisa saya gambarkan kembali sesuai dengan keterangan dari pihak kepolisian bahwa jarak di antara celah ini sekitar 60 cm atau bisa dikatakan sekitar 50 cm begitu dan Aisyah pun terperosok karena merasa panik saat itu dan tidak melihat bahwa ada celah di depan pintu yang saat itu terbuka yang mana Aisyah dikatakan terjatuh dari ketinggian sekitar 10 m dan jasadnya baru ditemui sekitar 3 hari berselang yang mana ia terjatuh pada tanggal 24 April dan ditemukan pada kamis 27 April di bawah kolong lift lantai dasar Bandara Udara Kuala Namu. Saat itu Aisyah hendak menemui sang keponakan yang mana sebelumnya dia mengantarkan keponakannya ke terminal keberangkatan Bandara untuk menuju ke Malaysia dan ditelepon oleh sang keponakan bahwa ada hal penting yang akan disampaikan. Ia pun kembali untuk menemui sang keponakan dan sempat menghubungi sang keponakan bahwa ia terjebak di lift. Dalam video terlihat bahwa Aisyah tidak mengetahui akses pintu lift yang digunakan merupakan dua pintu akses yaitu akses pintu masuk dan keluar yang berbeda. Terlihat dalam video rekaman CCTV Aisyah tidak melihat bahwa pintu keluar sudah terbuka yang berada tepat di belakangnya. Ia pun merasa panik kemudian menelpon kerabatnya dan menekan-nekan tombol di lift ini. Sehingga kemudian setelah menghubungi sang keponakan Aisyah pun hilang kontak begitu yang menyebabkan pihak keluarga merasa panik dan meminta pertolongan pihak sekuriti Bandara. Pihak keluarga pun mencari bersama pihak sekuriti Bandara dan meminta akses untuk melihat rekaman CCTV meskipun sempat dipersulit dengan adanya prosedur perizinan yang harus dipenuhi. Pihak keluarga menyatakan sempat diberikan rekaman CCTV namun dari sisi lain bukan dari sisi video yang beredar yang saat ini terlihat bahwa Aisyah terjatuh di celah lift ini. Dan akibatnya pun pihak Bandara PT Angkasa Pura II memanggil vendor lift dengan dua pintu akses ini sekitar pukul 3 sore tadi dan baru selesai sekitar pukul 6 sore tadi. Dan hasil pertemuan ini dikatakan akan disampaikan sekitar 3 hingga 4 hari ke depan dan dikatakan bahwa pihak vendor lift sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kematian dari Aisyah ini apakah benar? Kelalaian dari pihak Bandara atau memang kesalahan dari Aisyah sendiri? Demikian yang dapat saya sampaikan dari Medan at Sumatera Utara. Saya kembalikan ke Tisa di Jakarta. Terima kasih Nofria Fandi atas laporan Anda langsung dari Bandara Kuala Namu di Liserdang, Sumatera Utara.